Riba itu rumusnya begini Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba Dan janji Allah, kalau riba ditinggalkan Kalau riba ditinggalkan, itu aktivitas niaganya oleh Allah Akan diganti dengan yang lebih merkah Dan sifatnya lebih menguntungkan dunia akhirat Jadi meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung Itu dulu yang dipahamkan dalam benak kita Meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung Sebaliknya orang yang terjebak dalam riba Seakan-akan mendapatkan yang banyak Padahal nanti kata Allah akan tersiksa dengan ribanya Bukan cuma di cicilannya Fikirannya, dan yang terkupul yang terasa banyak itu gak ada keberkahannya Gini, gini, gini Kalau harta kurang berkah atau tidak berkah Kalau masuk ke perut jadi makanan Nanti itu akan menghambat pusat-pusat kebaikan Misal Adhan terdengar di telinga kan Allahu Akbar, Allahu Akbar Terdengar itu Tapi kalau ada hal yang haram masuk Entah itu dari pencurian korupsi Sogok-menyogok atau riba Masuk ke dalam mulut diolah Nanti akan menutup bagian fungsi pendengaran kebaikannya Dia dengar, tapi gak bisa merespon Itu yang dimaksud di Quran, surah 6 ayat 25 Wa fi adhanihim waqra Di telinganya ada sumbatan Jadi kalau anda mendengar adhan tapi tidak peduli Padahal anda mengatakan beriman Coba dicek Baru berbuat maksiat apa Sampai telinganya tertutup mendengar kebaikan